Halo guys, welcome back to my channel dan sekarang kita main FB Coast lagi dan kita akan melanjutkan petualangan dari akun kedua kita dan disini saya masih memakai Dragoon Trainer yaitu Tets 4 Amar ini dapet dari gratisan untuk advanced tutorial 4 jadi yang di video saya sebelumnya kita memilih T4 Amar dan masih ada pilihan 3 lagi oke dan mungkin dari sebagian dari kalian yang pilot baru ataupun player baru yang player baru IfEcos yang bertanya-tanya untuk awal-awal ini kita mencari uangnya gimana sih mencari uangnya sebetulnya bisa dari encounter ini nah disini cuman karena dapetnya sedikit-sedikit mungkin banyak yang males ya jalaninnya dapetnya cuma 9.500, 9.000 dan kalau mau dapet yang 200.000 atau 150.000 itu agak jarang sekali jadi ini adalah alternatif lain namanya rating dan kita akan mencoba rating tier 5 Anomaly nah disini saya sudah berada di Losek 0,2 dan musuh kita bisa kita lihat disini adalah Sansa Anomaly itu tier 5 di kiri sini ya lihatnya ya itu nomor 5 ya oke dan fitting kita masih tidak berbeda dari yang sebelumnya di Hike Slot saya masih memakai Mace Small Beam Laser ini adalah senjata Small Beam Laser yang long range yang satunya short range hanya berjarak 5 km ya optimal range-nya nah disini juga sama satu ini saya pakai MK3 Stasis Webby Fire dan tiga drone yang berbeda tiga drone yang berbeda ini adalah MK3 Warrior ini Explosive Image MK3 Hobgoblin ini Thermal Damage dan MK3 Acolite ini Electromagnetic Damage dan di Low Slot saya menggunakan MK3 Small Afterburner Gurgate Small Armor Repairer ini murah banget di market cuma paling 30 atau 40 ribuan dan disini ini yang lumayan ini sekitar 80 ribuan ya ini Acolite Small Compositor Battery nah di rigs saya belum memasang apa-apa karena ini hanyalah kapal seperti kapal apa ya kapal tumbuhan ya jadi teman kapal jembatan dari free gauge ke cruiser karena T5 kita sudah bisa menggunakan cruiser gitu ya oke dan untuk skill sendiri saya juga masih belum banyak yang saya kembangin ini masih di Small Laser Operation dan Small Laser Upgrade masih di level 4 dan level 3 terus drone nah Small Drone Operation ini masih level 4 yang Small Drone Upgrade saya nggak naikin nah disini ada nah yang penting disini nih drone drone ini lebih baik dari pertama dinaikin dulu mentok yang drone ini paling nggak level 5 dulu jadi kita untuk nanti setelah kita sampai di touch 5 dan kita bisa pakai cruiser dimana vexor itu bisa memakai 5 drone nah kadang banyak yang bingung nih Kak kok saya sudah masang 5 drone tapi kok baru bisa keluar 2 nah itu gara-garanya ini belum belajar ini nih belum belajar skill namanya skill drone drone ini ini drone waktu di level 5 dia akan menambah drone control number plus 3 drone control range plus 5 jadi untuk deksarnya kita bisa menggunakan 2 drone dan setelah di upgrade kita akan bisa bertambah 3 drone dan range drones nya akan bertambah 5 km gitu ya oke dan yang tidak kalah penting lagi adalah armor operation ini disini dan defense upgrade nanti setelah kita ganti ini destroyer upgrade kita nggak nambah sama sekali ya kalau disini navigation after burner ini saya naikin sampai 5 karena menurut saya untuk sekarang after burner akan kepake terus ya gitu oke sekarang kita coba untuk yang small anomaly ini dulu ya nah dapetnya berapa sih T5 anomaly ini cukup lumayan jadi kalau yang free gates kalau nggak salah ingat itu sekitar 15.000 destroyer 15.000 dan yang cruiser itu sekitar 50.000 jadi cukup lumayan banget oh ini ada ada orang jadi kita mending pindah ke tempat yang lain atau kita coba yang medium anomaly kali ya bedanya small sama medium itu jumlah jumlah musuh yang di tempat itu ya nah kita sekarang nah disini ada pertama kali langsung 5 3 cruiser dan 1 3 cruiser dan 2 destroyer ya kita serang dulu yang hampir mati ini oke kayaknya kalau 3 cruiser damage-nya nggak cukup eh apa repair-nya kita nggak belum kuat ya jadi untuk sekarang untuk menurut saya yang medium belum kuat jadi kita akan mencari yang small saja gitu ya nah salah satu tips kalau kita hampir hancur seperti ini itu masuk ke station saja itu akan langsung full shield tapi kita harus repair armor nah jadi enaknya amar ini kan karena dia membawa armor repairer jadi paling nggak kita nggak usah repair armor gitu ya oke kita coba yang small anomaly coba cari disini ada nah ya oke atau mungkin coba pindah ke tempat lain disini coba disini dan untuk satu tips lagi kita harus hati-hati ketika kita rating ketika ada orang masuk siapapun jangan ragu-ragu untuk wipe out atau alias keluar dari tempat itu karena anggap saja semua orang bisa jahat ke kita ya atau hostile ya atau semua orang perusuh lah istilahnya kecuali mungkin teman sendiri yang ngaco kali ya nah disini ada sansa small anomaly oke kita uap kesini semoga nggak ada musuh ya apa nggak ada orang ya oke nggak ada orang kita bisa disini pokoknya kita harus hancurkan destroyer dan free gauge terlebih dahulu free gauge yang terutama ya free gauge dahulu terus destroyer nah energi kapasitor ini kenapa kita pakai karena kita tidak menggunakan energi nosperatus karena jarak kita lebih dari small energy nosperatus ya jadi kita memakai darat jadi kita pakai ini ya nah ini fungsinya apa sih ini untuk menambah jumlah maktimal dari kapasitor kita kalau kita on kapasitor baterai ini otomatis yang base kapasitor kita akan tetap regen jadi enaknya kalau kita pakai itu base kapasitor kita tetap regen terus ya jadi management kapasitor kita akan lebih bagus gitu ya kalau kita menggunakan long range nah ini kita lihat nah dapatnya 20 ribu ya untuk sekali membunuh destroyer ya sekarang kita coba untuk komen trainer gak terlalu lama ya membunuhnya ya kayaknya ya laser kita bisa menembak dengan jarak dengan damage yang cukup gede sekitar 200 176 nah damage dari turun sekitar ini yang kecil-kecil ini ya 24, 35, 16 tapi itu terus-terusan nah enaknya turun sendiri itu tidak menggunakan energi dan dia bisa dioperasikan dari jarak jauh begitu ya nah untuk kapasitor ini setiap on kita harus nyalakan pokoknya setiap on harus nyalakan begitu ya nah keuntungan satu lagi dari rating ini yang anomali itu drop-nya lebih banyak daripada encounter dan di test 4 sendiri kita belum bisa mendapatkan encounter level 5 jadinya jadinya ya begitu akan lebih lama mencari nk-nya nah lagi main trainer ini mati 45 ribu ya oke 4 musuh selanjutnya kita bunuh dulu pin pusitor ini ya ini free gauge dari kamar kalau masih jauh gini mending matiin dulu ini ya repairnya bunuh koser terakhir yang pasti yang penting free gauge dan destroyer harus mati dulu karena mereka yang seringkali mempunyai bahwa seperti web ataupun micro web drive itu juga paling sering kalau di story 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 itu yang mengeluarkan seringkali si free gauge oke oke nah setelah darat segini kita bisa menggunakan drone kita sudah mulai mengenai musuh kan drone nya nah kita bisa kita akan lihat berapa jumlah penghasilan dari free gauge 15 ribu cukup lumayan ya sekitar dua kali encounters yang harganya 8 ribuan itu ya sudah nutup jadi kalau satu wave ini 18 ribu eh maaf 15 ribu 15 ribu ya ini coercer mungkin 15 ribu juga 45 ribu plus online trainer 45 ribu kita langsung satu wave dapat 90 ribu ya itu sudah bisa dapat sudah bisa dapat modul-modul yang cukup lumayan untuk bisa upgrade gitu ya nah kenapa ini nyala terus itu yang disebut armor tanking armor tanking itu kita tank musuh pakai armor repairer gitu ya jadi karena ini musuhnya amar dan kita bangsa amar armor shield kita seperti ini EM resistance banyak 50% thermal resistance 35% dan kebiasaan kapal amar itu shield shield mereka lebih kecil daripada armornya gitu ya bisa dilihat kapasitor kita masih stabil di angka 60% 70% 60% 70% gitu ya nah sebetulnya kita bisa orbit musuh dari jarak 20 km tapi laser kita tidak akan bisa mengenai musuh ya jadi kalau dari 20 km kita hanya akan mengandalkan drone dan small drone sendiri damage-nya masih kecil banget gitu ya jadi tetap membutuhkan impact dari laser turret nanti di cruiser sendiri yang drone cruiser itu sudah bisa mengandalkan full drone karena medium drone sendiri damage-nya sudah cukup lumayan diteh dan jaraknya juga bisa banyak atau panjang jaraknya nah jadi betul ya tadi jadi dari free kit 2 dapat 15.000 15.000 dari destroyer dapat 15.000 lagi dari omen trainer ini dapat 45.000 jadi langsung dapat 90.000 1 wave dikalikan berapa wave ini small lebih baik kita di small dulu ya daripada resiko hancur di medium karena medium sudah pakai banyak sudah pakai banyak cruiser ya khususnya ya karena dan kita masih pakai destroyer jadi defense kita masih kalah untuk menahan semua timbakan dari cruiser tersebut oke kita selesaikan jadi wave ini nah kalau sudah tidak keluar musuh ini berarti itu wave nya selesai gitu ya jadi small 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 anomaly ini sudah habis sekarang kita tinggal load aja gitu dan kita pindah ke small yang lain small anomaly yang lain oke aku rasa cukup sampai disini penjelasan tentang rating T5 anomaly menggunakan test 4 tip dragon trainer kita juga bisa menggunakan test 4 free gauge kalau di amar itu eksekusioner kalau di video saya yang sebelumnya itu ada slasher slasher 2 itu harganya sekitar 1 jutaan untuk sekarang jadi tidak mahal banget oke terima kasih sudah menonton dan ditunggu untuk subscribe dari teman-teman untuk men-support channel kita dan jangan lupa klik tombol lonceng biar bisa tahu biar bisa tahu ketika kita meng-upload video-video kita yang paling baru gitu ya dan mungkin sebentar lagi akan ada giveaway menarik dari kita untuk pemenang giveaway akan mendapatkan moa text 6 kal dari truser gitu ya akan dapat text 6 moa itu secara cuma-cuma dengan syarat hanya subscribe dan like dan komen video dari channel kita gitu ya oke cukup sampai di sini terima kasih sudah menonton sekali lagi sampai coba di video selanjutnya ciao ciao